Dengar apa yang dikatakan tadi, budaya itu cicirin dari satu bangsa Hilang bahasanya, hilang budayanya, bangsanya Hilang budayanya, hilang budayanya Jadi dari budaya dulu, sekarang pelajaran bahasa Sunda jadi sekolah Nggak tahu ada nggak, atau hanya sekedar ada, bagaimana Kita adalah manusia yang menjelajah semesta Oke, teman-teman Subang Adventure Channel di episode kali ini Saya akan mewancarai seseorang Saya lebih suka memanggilnya Maestro Beliau adalah praktisi budaya atau seni dan budaya Khususnya di Jawa Barat Mungkin sebagian pelaku atau sebagian seniman khususnya untuk kolonial Sudah mengenal beliau Kapasitasnya tentu tidak diragukan lagi Reputasinya sudah tidak diragukan lagi Di bidang seni dan budaya Siapa lagi kalau bukan Bah Dasem Oke, kebetulan saya sudah ada di lokasi Beliau tinggal di derah Ciatar Tetap di Subang Adventure Channel Kita akan mewawancarai beliau Dan diskusi mengenai seni dan budaya Khususnya di Jawa Barat dan Kabupaten Subang Tetap ikuti saya di Subang Adventure Channel Yuk, ulin, kak, Subang, awel, awel, awel Kami menjelajah dalam keindahan Karya dari sang pencipta Sona alam Indonesia Dan Tuhan yang patut kita jadikan Bersama Subang Adventure Kita kabarkan pada dunia Betapa indahnya Indonesia Kita adalah manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Subang Adventure Channel Ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di Yuk, ulin, kak, Subang Awel, awel, awel Oke, hari ini Ada satu momen yang luar biasa bagi saya Secara pribadi ya Dan juga tentunya juga untuk Subang Adventure Channel Yang selama ini Mewartakan Potensi-potensi Wisata dan budaya Serta Amazing lillahi ta'ala Subang Nah, kebetulan hari ini Saya bertemu dengan Seorang Saya lebih suka Memanggilnya tokoh Tapi beliau tidak mau dipanggil tokoh ya Seorang praktisi budaya Dan seni Yang mungkin Untuk kalangan Jawa Barat Sudah tidak asing lagi Terutama bagi pelaku-pelaku seni Beliau Seorang dosen Sudah mendapat berbagai Banyak penghargaan Apresiasi Dan juga Beliau memiliki Spirit ya Pipot yang luar biasa Terhadap budaya Sunda Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Damang Mbak Saya 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 Ini namanya Tentu nanti Abah memperkenalkan diri Biar-biar-biar jelas Saya takutnya salah ya Aduh Mbak Saya sangat Mungkin kalau sinetron bilang Tersanjung Saya bisa Ketemu Ngobrol dengan beliau Semacam podcast Alhamdulillah Beliau ada waktu Dengan Subang Adventure Channel Bagaimana Kalau Abah Memperkenalkan diri Aja nih Khususnya Kalau untuk Mungkin Untuk kalangan-kalangan Kolotnial Atau pelaku-pelaku Budaya seni Sudah tidak asing lagi Tapi untuk Anak-anak milenial Yang mungkin Baru brojol Atau seperti apa Bah Perkenalkan diri dulu Bah Ya istilahnya Bukan memperkenalkan Istilahnya Abah mengaturkan salam Mengaturkan salam Mengaturkan salam Untuk Khususnya para generasi Subang Generasi muda Subang Abah salah satu Mungkin Kokolot Biarang Kokolot Bisa babis Kolot Jadi Mudah-mudahan Dalam Lain dalam Melalui Acara di Subang Adventure 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 ini Merupakan salah satu Betul-betul Salah satu channel Yang mengangkat Tentang Potensi Subang Khususnya di bidang budaya Budaya Yaitu Nah ini satu Kesempatan yang bagus Khususnya Untuk generasi muda Biar mengetahui Biar mengetahui Biar mengetahui Biar mengetahui Jadi tidak akan banyak yang Abah sampaikan Tentang Masalah pribadi Mereka Memperkenalkan diri Duketing ayah Duketing Ragam budaya Seni yang ada di Subang Sejauh ini Seperti apa Bah? Begitu ya Mungkin jawabannya Akan kita mulai Dari Jawa Barat Jawa Barat Tapi khususnya Subang Dari budaya dulu Betul Kita berbicara Kenapa dari Bicara dari budaya Karena Subang ini Sangat terkenal Kayak dengan Ragam seni dan budaya Hanya diantaranya Ayah Anumasin Salah penafsiran Terhadap budaya Kebanyakan Sampai hari ini Budaya itu adalah Kesenian Budaya itu adalah Kesenian Budaya itu Anumasin disebut Budaya itu Sisingan Keliningan Jaipongan Dan lain sebagainya Itu bukan budaya Itu bukan budaya Tetapi itu adalah Produk budaya Sebagian daripada budaya Sedangkan Esensi budaya itu Kita ambil Intinya saja Ada tiga macam Yang satu Satu adalah Ajen atau Komara Ajen? Komara apa tuh? Komara tuh Komara Istilahnya Harga diri Gitu ya Dan yang diri Dan yang Terus yang kedua Masalah Berilaku Yang ketiga Karya Itu Esensi budaya Sekarang Ajen budaya Bagaimana Sikap Dengan Pola tindak Orang Yang berbudaya Artinya apa? Kita harus Meningkatkan Kualitas diri Supaya mendapat Penghargaan Dari orang lain Bagi seorang Yang berpredikat Budaya Tidak perlu Mencari Pengakuan Karena pengakuan Itu Datang Sendirinya Setelah kita Berkarya Betul Tidak perlu Mencari pengakuan Pengakuan itu Akan datang Dengan sendirinya Setelah kita Berkarya Abadase Hai guys Buat kalian nih Yang pengen Ngexplore Kota Subang Yang pengen Pelesiran Di kota Subang Dan yang pengen Tau di Subang Ada apa aja sih Langsung aja Subscribe youtube channelnya Subang Adventure Nah disitu kalian Bakalan tau Di Subang itu Ada apa aja Langsung Subscribe sekarang ya Oke Kembali lagi ke Subang Subang Sangat 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 Kaya dengan Ragam sini Dan Budaya Kalau di tempat lain Maaf saja Semuanya hanya tinggal Namanya ya Tapi di Subang Masih ada Alhamdulillah Yang siade Masih ada Ketuk tilu buhun Masih ada Gemyung buhun Masih ada Sisingaan buhun Masih ada Dahan lain Sebagainya Masih ada Ada yang lebih Mengembirakan Di Subang Bahwa Subang itu Memiliki Tiga zona Ini yang diharapkan Daripada Harapan Abadase Sebagai budayawan Sikap Dari para penentu Kebijakan Dalam hal ini Pemerintah Dalam hal ini Pemerintah Apa harapan Abad terhadap Pemerintah Terkait Pengembangan Budaya Dan Budaya dan seni Di Kabupaten Subang ini Sebetulnya Sudah ada Tapi belum maksimal Sedangkan harapan ini Tolonglah Ada yang di atas Itu mengetahui dulu Tentang Apa Bahwa Subang Memiliki Tiga zona budaya Tiga zona budaya Satu Budaya Pantai Utara Budaya Pantura Pantura Bagaimana Latar belakang Budaya Latar belakang Bahasa Termasuk latar belakang Keyakinan Yang kedua Budaya Di tengah Pedataran Pedataran Itulah Beda lagi ya Dan Ketiga Budaya Pegunungan Selatan Sedangkan Budaya Pegunungan Ini dipengaruhi oleh Budaya Priangan Budaya di tengah Dipengaruhi oleh Budaya Priangan Dan budaya Cerbor Cerbor Budaya Pantura Dipengaruhi oleh Budaya Jawa Budaya Jawa Nah disini Yang harus Didalami oleh Para Penentu Kebijakan Dari ketiga Ragam Budaya Ini Sehingga Esensi Budaya Itu Betul Betul Bisa Dikembalikan Lagi Bisa Diserap Dan Bisa Dikembal Lagi Ditunggu Kembang Di tengah Masyarakat Sejauh ini Subang Identik Dengan Budaya Sunda Tentunya Tapi Saya Lihat Memang Fenomena Saat Ini Banyak Juga Semacam Padepokan Terus Dalam Kesenian Dan Alat-alat Tradisional Mulai Tumbuh Bertumbuh Dan Mulai Cukup Beragam Mereka Dari Mulai Kalangan Anak Muda Bahkan Dari Mulai Cara Berpakaian Nah Sejauh ini Menurut Abah Ini Melupakan Arah Yang Positif Atau Misalkan Belum Keisi Baru Hanya Sekedar Bahasa Sundanya Baru Sekedar Cangkang Menurut Abah Dengan Fenomena Seperti Ini Pandangan Abah Seperti Apa Ini Sesuatu Hal Yang Sangat Bagus Sesuatu Hal Yang Sangat Positif Hanya Saja Mungkin Dalam Sesuatu Yang Terjadi Pada Hari Ini Khusus Yang Di Tata Sundar Ini Harus Dibekali Dengan Ilmu Ilmu Daripada Budaya Itu Sendiri Hanya Mereka Jangan Sampai Bahwa Kebudayaan Itu Cirinya Hanya Kampret Dengan Ikat Tidak Tau Esensi Budaya Itu Apa Nah Ini Kan Peran Pembina Peran Pemerintah Sebagai Pembina Itu Di Antaranya Terus Kenapa Abah Peran Positif Kita Jangan Terlalu Jauh Sedikit Sedikit Dia Merapat Dari Mulai Berpakaian Berbahasa Menyenangi Seniannya Sekalipun Hanya Sekarang Baris Seneng Sampai Karini Mungkin Nanti Akan Bertahap Betul 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 Seni Seni Tradisi Ini Berkembang Dan Awet Sampai hari Karena Dimiliki Oleh Masyarakat Lain Dengan Daerah Lain Kenapa Dimiliki Oleh Masyarakat Di Subang Ada Tradisi Tradisi Yang Memang Sangat Menguntungkan Bagi Para Pengarap Seni Seperti Ada Budaya Gantangan Dalam Hajatan Sehingga Hajatan Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Istimewa Budaya Gotong Royong Sangat Tarifan Lokal Yang Memang Harus Dilestarikan Disini Mungkin Dalam Persoalan Ini Dibutuhkannya Reder Terutama Dari Pembina Pembina Terkait Di bidang Ini Cobalah Merapatkan Barisan Merapatkan Barisan Dan Yang Satu Lagi Kenapa Subang Ini Jalan Ditempat Tentang Kebudayaan Dan Kesenia Sampai Hari Ini Terus Terang Saja Anggaran Belum Berpihak Terhadap Kebudayaan Belum Berpihak Makanya Abah Sangat Mendorong Dalam Persoalan Ini Kepada Khusususnya Bapak Bupati Di Subang Terbitkan Perda Tentang Budaya Atau Perbu Tentang Budaya Supaya Ada Payung Hukum Dalam Masing Punya Ide Itu Ini Itu Artinya Peran Dari Pemerintah Cukup Vital Dalam Hal Untuk Mempertahankan Budaya Kita Dan Untuk Mengembangkan Sampai Anak Jujuk Kita Pun Mengenalnya Pada Akhirnya Dan Ini Ada Suatu Hal Yang Jadi Persoalan Sekarang Bagaimana Cara Mengembangkan Melestarikan Seni dan Budaya Terutama Menularkan Menularkan Ke generasi Milenial Sekarang Yang mungkin Di saat Sekarang Ada media Sosial Mungkin Sudah ada Budaya-budaya Budaya-budaya Asing Yang Dari Luar Mungkin Sudah Terkontaminasi Mereka Sudah Tidak Mengenal Budaya Tanah Leluhurnya Sendiri Nah Mungkin Himbowan Abah Atau Misalkan Solusi Abah Buat Tokoh-tokoh Masyarakat Yang lain Ataupun Buat Pemerintah Agar Kita Juga Mempersiapkan Generasi Yang pada Akhirnya Mereka Mencintai Dan Mengenal Budaya Itu Sendiri Ya Mungkin Harapan Abah Terutama Kepemerintah Siapkan Ruang Siapkan Ruang Untuk Menyalurkan Bakat Dan Minak Para Generasi Muda Di bidang Sini Dan Budaya Siapkan Ruang Siapkan Ruang Siapkan Ruang Artinya Memang Lagi-lagi Memang Pemerintah Kita Harus Aktif Jemput Bola Untuk Jangan Sampai Generasi Generasi Muda Kita Bingung Dia Pengen Mengenal Tapi Tidak Ada yang Memberitahu Tidak Dipasilitasi Tidak Dikasih Ruang Sementara Sekarang Semuanya Menyalahkan Generasi Muda Generasi Muda Ini Tidak Kenal Dengan Budayanya Padahal Pendapat Mereka Tidak Salah Tidak Salah Karena Mereka Tidak Menerima Tidak Menerima Tidak Mengetahui Tidak Ada yang Memberitahu Karena Masalah Budaya Harus Dari rumah Pertama Kali Mengenal Budaya Bahasanya Dulu Sekarang Bahasa Sunnah Tidak 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 Budaya Itu Cicirin Dari Satu Bangsa Hilang Bahasanya Hilang Budayanya Bangsanya Hilang Budayanya Jadi Dari Budaya Dulu Sekarang Pelajaran Bahasa Sunnah Jadi Sekolah Ada Enggak Atau Hanya Sekedar Ada Bagaimana Betul Artinya Memang Lagi-lagi Memang Peran Pemerintah Penyelenggara Negara Dalam Arti Kata Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khususnya Jawa Barat Khususnya Kabupaten Subang Bagaimana Kita Sangat Peduli Terhadap Kelestarian Budaya Pada Akhirnya Untuk Generasi Milenial Khususnya Untuk Generasi Yang Melanjutkan Kita Bah Karena Memang Tongkat Estapet Nanti Mereka Kesana Dan Bagaimana Mereka Akan Melanjutkan Budaya Ini Karena Saya Pikir Budaya Dan Seni Ini Salah Satu Aset Yang Tidak Ternilai Luar Biasa Tentunya Ini Juga Bisa Menjadi Nilai Yang Cukup Luar Biasa Dan Harga Diri Bangsa Sebagai Jati Diri Jati Tentunya Terutama Mungkin Ada Dua Permasalahan Disini Kenapa Di dalam Pengembangan Disini Dan Budaya Ini Terutama Untuk Dilingkaran Generasi Muda Merasa Dianggapan Oleh Pihak Mereka Merasa Tidak Meliki Padahal Tidak Demikian Mereka Ingin Tapi Tidak Menemukan Betul Yang Kedua Fenomena Kedua Satu Anggaran Dari Pemerintah Belum Berpihak Terhadap Anggaran Dari Pemerintah Belum Berpihak Terhadap Budaya Dan Sekarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Ketika Itu Tidak Ada Berarti Melanggar Undang-Undang Terus Terus Masalah Ketiga Lahir Dari Senimannya Itu Sendiri Lahir Tidak Menyalahkan Orang Lain Kenapa Abah Sampaikan Dari Senimannya Itu Sendiri Tidak Mau Bersatu Tidak Mau Bersatu Tidak Mau Bersatu Ini Yang Membahayakan Sedangkan Terus Terang Ketika Kita Ingin Menang Dalam Satu Kompetisi Kita Harus Punya Kekuatan Ketika Ingin Ada Kita Punya Kekuatan Kita Harus Bersatu Bersatu Ingat Bersatu Ketika Kita Ingin Bersatu Harus Membangun Selatan Itu Yang Tidak Bersatu Ya Ingat Memang Termasuk Dari Pelaku Pelaku Itu Sendiri Membuat Satu Kesalahan Sehingga Ada Hal Yang Apa Namanya Apalagi Sudah Sedikit Maju Apalagi Sudah 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 Ya Itu Yang Menjadi Sebenarnya Menjadi Boban Moral Juga Bagi Teman Teman Pelaku Juga Para Seniman Dan Yang Lainnya Bersatu Itu Salah Satu Kunci Untuk Mempertahankan Dan Juga Menjadikan Eksistensi Budaya Sunda Ini Tetap Tetap Ada Ingat Bersatu Memang Beragam Budaya Tidak Menjadi Satu Tidak Tidak Bersatu Tidak Menjadi Satu Tapi Bersatu Semangat Kebersamaan United United We stand Divided We fell Kalau Bahasa Sundana Nama Tidak Gotong Royong Oke Pak Kebetulan Teman Teman Karena Abah Juga Ada Perlu Saya Hanya Ada 15 Menit Mungkin Ya Nanti Kita Ada Fatuh Ya Ada Silahkan Nanti Statement Abah Nanti Untuk Yang Nanti Yang Penasaran Sama Abah Nanti Ada Lanjutannya Mungkin Kita Bisa Ngobrol Lagi Di situasi Yang Berbeda Dan Suasata Yang Berbeda Saya Pengen Menggali Lagi Ilmu Ilmunya Nanti Untuk Ditularkan Buat Generasi Muda Kita Dan Juga Buat Pemerintah Silahkan Apa Apa Yang Mau Abah Sampaikan Untuk Generasi Muda Kabupaten Subang Untuk Para Pelaku Seniman Subang Dan Juga Untuk Pemerintah Kaitannya Terhadap Budaya Dan Seni Subang Mungkin Harapan Abah Kita Harapannya Itu Bagaimana Tentang Komitmen Satu Komitmen Abah Komitmen Pemerintah Sebagai Pembina Komitmen Seniman Sebagai Penggarap Keseriusannya Sampai Dimana Komitmen Pengusaha Peran Pengusaha Seperti Sekarang Dunia Usaha Wisata Dengan Dikembangkannya Parwisata Ini Jangan Dipisahkan Parwisata Dengan Budaya Karena Budaya Adalah Ruh Dari Parwisata Terus Yang Keempat Dari Pren Media Mewartakan Empat Pilar Yang Utama Untuk Kemajuan Seni Budaya Itu Disubang Harus Tumbuh Satu Komitmen Dari Pemerintah Dua Komitmen Dari Penggarap Komitmen Dari Pengusaha Supaya Penggerak Dan Komitmen Dari Media Masa Sebagai Yang Mewartakan Informasi Khusus Untuk Generasi Muda Saya Tidak Menyalahkan Generasi Muda Karena Mereka Tidak Punya Ruang Tidak Punya Informasi Jadi Harapannya Dari Dinas Terkait Ini Berilah Informasi Kepada Pada Para Pemuda Ini Termasuk Dari Para Seniman Ini Apa Sini Budaya Itu Sebab Dalam Budaya Itu Bukan Orang Harus Pandai Menari Orang Orang Harus Pandai Nggak Sampai Bukan Itu Karena Budaya Itu Salah Satu Tuntunan Dalam Perkehidupan Yang Syarat Kesantunan Jadi Mudah Mudah Melalui Channel Subang Adventure Ini Abah Sangat Bahagia Sekali Banyak Sekali Yang Bisa Kita Angkat Yang Orang Luar Tidak Tahu Dan Orang Luar Tidak Punya Sebagai Kekayaan Subang Maaf Kalian Tidak Akan Kehabisan Bahan Untuk Mengangkat Subang Subang Kaya Sangat Kaya Itulah Mungkin Harapan Kurang Dan Lebihnya Abah Mohon Maaf Karena Ini Didadak Tidak Tidak Bikin Konsep Insya Saya Percaya Kalau Beliau Maestro Saya Lebih Suka Memanggil Maestro Beliau Salah Satu Maestro Yang Saya Sangat Kagumi Oke Teman Teman Terima Ulinkah Subang Jangan Lupa Subscribe Dan Like Notifikasi Lonceng Terima Kasih Subscribe Subang Adventure Aw 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 Yuuulika Subang Awul, awul, awul Subang Adventure Channel Yuuulika Subang Awul, awul, awul Sekali mungkin karena memang waktunya sepi Nanti juga kita akan Ngobrol-ngobrol lagi Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Dalain waktu terkait budaya dan sinis Dan berbagai hal Dengan tokoh yang luar biasa ini Mbak Raseb Mungkin liputan Dari Subang Adventure Channel Wawancara dengan Salah satu tokoh yang Kalau saya sih lebih suka Memanggilnya praktisi Budaya dan seni sekaligus Tokoh wejangan Oke Tetap di Subang Adventure Channel Bersama saya Erawan Erick Yuuulika Subang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati